Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim, selamat datang kembali di Halim Perdana Official, YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online dan jualan online. Kemarin saya sudah berbicara tentang GSA Search Engine Ranker yang boleh saya sebut dengan Advanced Configuration, bagaimana cara mengkonfigurasi GSA Search Engine Ranker lebih advance lagi. Sebelum masuk ke proses Advance Part 2, artinya saya advance sekali lagi, karena dengan proses Advance sekali lagi hasilnya pun akan menjadi sangat luar biasa. Kemarin adalah Advance versi 1. Saya harap itu bisa dievaluasi, bisa dipelajari agar supaya kita bisa segera masuk ke Advance versi yang kedua. Kali ini saya akan melakukan proses konfigurasi antara GSA Search Engine Ranker, GSA SEO Indexer, dan GSA URL Redirect Pro. Ketiga poin, ketiga pemain, ketiga pemain ini akan saya mainkan dalam satu laga backlink, laga backlink agar supaya bisa bekerja menghasilkan poin yang lebih bagus, bisa menghasilkan nilai backlink yang lebih cepat. Seperti apa proses permainannya? Kita berdoa terlebih dahulu, agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua, dunia dan akhirat. Berdoa, silahkan. Amin ya Allah. Baik, terima kasih. Langsung saja saya menuju ke layar lebar. Ini adalah performance yang dihasilkan pada saat saya melakukan backlink ke halimpe.com. Performannya, mohon maaf sekali lagi ini bukan bukan menyombongkan diri dan lain sebagainya. Ini adalah hasil kerja keras. Saya akan berbagi informasi kalau kita bekerja keras, Insya Allah akan berhasil. Jadi itu intinya ya. Dan di sini saya sudah memperlihatkan bagaimana performance saya terhadap akhref rank-nya. Hari ke hari meningkat. Dari grafik ini sudah kita bisa terlihat bahwa akhref rank semakin hari semakin bagus. Demikian juga untuk referring domain. Referring domain-nya pun juga makin banyak, karena referring domain itu paling penting ya. Angkanya paling bagus, 40%. Sedangkan referring domain rating-nya pun juga sudah mulai membaik. Sangat membaik. posisinya ada di atas 30%. Ini posisinya 30%. Ya domain rating-nya 30. Ini adalah angka-angka yang saya dapatkan dengan cara menggunakan backlink GSA. Seperti apa? Backlink GSA yang hari ini saya turunkan 3 pemain GSA. GSA Search Engine Ranker, GSA Indexer, dan GSA URL Redirect Pro. Seperti apa mereka hadir dalam laga pertandingannya. Baiklah ini adalah saya kecilkan diri saya. Ini tiga pemain besar. Pertama ini adalah GSA Search Engine Green Ranker. Kemudian pemain yang kedua, GSA URL Redirect Pro. Dan pemain ketiga adalah GSA SEO Indexer. Ini adalah tiga pemain yang menurut saya adalah pemain-pemain yang baik. Pertama saya akan konfigurasi terlebih dahulu GSA SEO Indexer. Apa saja yang harus kita lakukan? Karena ada satu hal yang sedang saya juga pelajari. Pertama, ekspor dari GSA Search Engine Ranker. Luar biasa ekspor datanya. Saya harus mengerjakan sekitar 507 ribu untuk melakukan indexing. Ini benar-benar suatu pekerjaan yang luar biasa dan saya harus atur bagaimana ini caranya agar supaya proses indexingnya ini berjalan dengan baik. Nanti akan saya bagi hasilnya kalau seandainya bisa dilakukan proses balancing. Ini berjalannya luar biasa. Saya sudah menaikkan threadnya pun juga masih belum cepat. Oke, langsung saja saya menuju proses setting. Untuk settingnya ada di sini. Oke, ada saya tampil. Ya betul masih tampil ya. Di sini saya sudah melakukan proses thread. Saya hilangkan saja gambar saya biar tidak mengganggu. Oke, di sini ada thread. Threadnya saya sudah menyusun 400. Artinya ada 4 jalur untuk mengerjakan GSA SEO indexer namun masih belum juga tersolusi dengan baik. Oke, nanti saya pelajari lagi. Kemudian yang berikutnya, GSA SEO indexer ini menggunakan proxy. Proxy-nya bisa dilakukan dengan menge-save diri sendiri, melakukan create internal proxy. Itu bisa dilakukan. Saya masuk ke konfigurasi proxy. Ini adalah konfigurasi proxy-nya. Ini adalah proxy-proxy yang di-create, yang diproses. Saya melakukan proses proxy-nya itu dengan menggunakan GSA proxy-proxy scraper. Kalau saya menggunakan internal, itu terlalu lama dan menyebabkan juga lambat. Bagaimana caranya menambahkan proxy internal? Saya klik di sini dan saya meletakkan nol Instagram. Proxy Instagram. Proxy Instagram saya letakkan di sini dan ini berjalan dengan baik. Posisinya sekarang ada 5900 proxy yang saya dapatkan dari Instagram. Sedangkan yang lainnya itu saya matikan. prosesnya seperti apa? Nanti akan saya share prosesnya. Untuk sementara, terima terlebih dahulu. Saya menggunakan, tidak menggunakan proxy internal, tapi saya menggunakan GSA proxy scraper. Saya oke terlebih dahulu. Dan ini saya juga oke. Oke. Mengenai option mirip dengan punya gsse indexer. Dilakukan setiap 60 menit dan lain sebagainya. Sangat-sangat mirip. Kemudian saya oke aja dulu. Selesai. Nah sekarang bagaimana proses yang berikutnya. Proses yang berikutnya, sorry yang di sini. Proses yang berikutnya, saya menggunakan full indexer mode. Kemudian saya filter pitch rank-nya. Saya hanya mau mengambil indexing dengan pitch rank di atas 8. Kalau saya menggunakan pitch rank di bawah, sangat sayang ya proses indexing-nya tidak begitu kuat. Jadi saya fokuskan proses indexing-nya di atas 8. Karena ini pun juga mempengaruhi dengan kecepatan. Kalau saya masukkan di pitch rank yang 5, itu pun menjadi lebih lambat. Jadi saya sudah mengambil keputusan di atas 8. Dan di atas 8 pun angkanya do follow-nya luar biasa. Ada sekitar 20-30 indexing. Jadi lebih baik saya ambil angka 8. Yang lain tidak ada. Dan yang paling penting adalah di sini. Di checklist minimize to tray. Artinya pada saat saya, saya ini checklist kita ya. Saya aktif ya. Saya tunjukkan efek dari minimize to tray ini. Pada saat saya minimize di sini, dia tidak ada di dalam proses. Karena dia ada di dalam tray minimum. Dan di sini kalau seandainya ada di dalam minimum tray, itu tidak mengganggu memory yang ada di dalam server saya. Salah satunya adalah server memory untuk VGA-nya. Jadi lebih, lebih hemat. Lebih hemat memory. Jadi angka di sini tidak akan muncul. Jadi munculnya ada di tray. Nah inilah yang akan saya klik untuk menampilkan kembali Proxy Scrap, SEO Indexer ini. Sekarang yang paling penting adalah SEO Indexer ini. Agar supaya pekerjaan yang besar ini bisa lebih ringan. Saya perintahkan larikan lagi ke URL Redirect Pro. Caranya bagaimana? Masuk ke di sini. Di sini ada konfigurasi indexer. Di konfigurasi indexer, saya memerintahkan hasil dari indexing GSA SU Indexer. Saya larikan ke GSA URL Redirect Pro. Jadi URL Redirect Pro ini bisa bekerja di depan dan bisa bekerja di belakang. Saat ini saya pekerjakan dia di belakang. Kemudian kalau seandainya saya butuhkan di depan, saya stop sementara. Kemudian saya kerjakan dulu yang di depan. Setelah selesai, saya kembalikan lagi ke belakang. Untuk efektivitas tools. Saya checklist di sini. Kemudian saya tes terlebih dahulu apakah bisa bekerja sama dengan baik. Saya OK. OK, submission sudah OK. Kemudian di sini saya stop saja biar tidak bekerja proses submission-nya. Sebentar ya. Saya stop agar supaya pekerjaannya tidak sia-sia. Nah, saya buang ini. Delete. OK, saya delete saja dulu. All. OK, sudah terhapus. Saya di sini pun juga saya delete all. Clear. Sudah selesai. Saya hapus juga. OK, project sudah siap dari SEO indexer menuju ke URL Redirect Pro. Saya tekan OK, maka dia akan memproses, mengerjakan. Ini kalau sudah ada angka di sini, dia akan dilempar. Kita tunggu. Nah, ini nanti akan dilempar ke sini untuk diproses oleh SEO indexer. Kita tunggu saja prosesnya. Dan saya akan tunjukkan bagaimana proses ini, SEO indexer ini, bekerja dengan baik dengan GSA SEO share-nya. Seharusnya sudah boleh bekerja ini. OK, tidak masalah. Ini sudah tersedia. Saya masuk ke option. Bagaimana caranya melakukan proses konfigurasi SEO indexer. Oh, sorry bukan di sini. Tetapi ada di project. Di masing-masing project saya klik salah satunya. Ada di option. Kemudian di option di sini saya mengirimkan data ke SEO indexer itu setelah 5 hari. Jadi tidak saat itu juga. Kenapa 5 hari? Alasannya adalah pada saat saya menanam backlink ke salah satu website. Submit dan sudah dilakukan verification terbangun backlink. Itu kita menunggu selama 5 hari. Artinya kalau seandainya dalam waktu 5 hari proses verificationnya itu tidak berubah. Maka baru dilarikan ke indexer. Jadi kalau seandainya dalam rentan waktu 5 hari itu ada proses delete. bisa saja di delete proses verificationnya ter delete. Sehingga saya tidak perlu melempar ke GSA SEO indexer. Itu tujuannya. Kalau seandainya semua langsung dilempar. Akibatnya ada saja yang ter delete sehingga prosesnya menjadi sia-sia dilarikan ke SEO indexer. Itu ya paling penting. Kemudian proses. Proses. Proses indexingnya di sini. Saya hanya mau melakukan ke SEO indexer. Tidak melakukan ke URL Redirect Pro. Karena kalau juga dilarikan ke sana. Itu pekerjaannya sangat lama lagi. Jadi indexer sudah lama. Tambah lagi URL Redirect Pro. Lebih lama lagi. Jadi sebaiknya output dari SEO indexer sajalah yang dilarikan ke URL Redirect Pro. Seperti gambar tadi ya. Seperti tadi. Sekarang other indexer tidak saya aktifkan. Itu cara mengaktifkan SEO indexer. Saya cancel lagi. Saya buka lagi di sini. Apakah sudah bisa. Nah. Ini sudah mulai bekerja. Dia sudah mulai mengeksport. Poin-poin yang ada di sini. Dieksport ke GSA SEO indexer. Ini adalah hasil eksportnya yang sedang diproses. Jadi menarik pekerjaannya. Setelah di indexing. Langsung dilarikan ke SEO indexer. URL Redirect Pro. Luar biasa menariknya. Dan ini pekerjaan ini bisa menghasilkan ranking yang baik untuk domainnya. Demikian ya. Gambaran dari saya. Ini adalah proses yang harus kita lakukan. Menurunkan pemain GSA Search Engine Ranker. SEO indexer. Dan URL Redirect Pro. Berikutnya nanti. Tahap berikutnya saya akan fokus ke GSA URL Redirect Pro. Karena pemain ini luar biasa. Bisa ada di sebagai penyerang. Dan dia bisa juga menjadi seorang penjaga gawang. Luar biasa. Oke. Sampai di sini. Informasi dari saya. Tentang. Tiga pemain hebat. GSA SEO. GSA Search Engine Ranker. GSA Indexer SEO. Dan URL Redirect Pro. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Tengah. Tengah. Sesu. Tengah. Maha. Tengah. 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 Terima kasih.